Pemirsa, ikan patin dan nila menjadi komoditi terbesar dalam produksi ikan budidaya di Provinsi Jambi. Pada tahun 2023, hal tersebut juga menjadi faktor pada peningkatan produksi ikan budidaya di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2023. Ikan patin dan nila menjadi komoditi terbesar dalam produksi ikan budidaya di Provinsi Jambi pada tahun 2023. Hal tersebut juga menjadi faktor pada peningkatan produksi ikan budidaya di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2023. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menyatakan, peningkatan produksi ikan budidaya di tahun 2023 ini mencapai 6% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan produksi ikan budidaya tersebut tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari pihak terkait, seperti Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan DKP Provinsi Jambi, Ahmad Padlan, mengatakan terdapat dua kabupaten yang menghasilkan produksi ikan patin dan nila di Provinsi Jambi. Di Perikanan Budidaya Air Tawar ini, kami intinya bagaimana meningkatkan produksi target kami, target kami itu peningkatan produksi, baik itu produksi perbenihan maupun produksi pembesaran. Dan juga tentunya kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga mempunyai target bagaimana petani ini dapat berkesinambungan, dapat berkelanjutan untuk melakukan usaha mereka. Karena banyak juga petani mungkin yang mau beralih usaha, mungkin menjadi petani kebun atau petani lainnya. Kami juga berharap kepada para pembelayaan ikan ini juga terus majukan usahanya, itu saja terakhir.